Nua Pakareba, benar, sungguh saya berbahagia sekali. Syederalun Andre Rosyade, selaku juru bicara Partai Gerindra, membenarkan jika Anies Baswedan belum berpamitan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden atau capres 2024. Lalu Andre mengatakan pihaknya enggam berkomentar lebih jauh dan membiarkan masyarakat yang menilainya. Namun Andre menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan mantan gubernur DKI Jakarta itu mau maju sebagai capres ataupun cawapres. Seperti diketahui, Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan beberapa waktu lalu sebagai bakal calon presiden atau capres 2024. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondadia, Jakarta Pusat. Sementara Rapim Nas Partai Gerindra di SICC Sentul Jawa Barat pada Jumat 12 Agustus 2022 memutuskan Prabowo sebagai capres. Sebagai informasi, Gerindra merupakan partai yang mengusung dan turut memenangkan Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.